Pemeriksaan polisi menangkap kawanan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Tambora, Jakarta Barat. Satu dari pelaku begal merupakan narapidana asimilasi yang dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Tim buser unit reskrim Polsek Tambora meringkus satu pembegal sadis di rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari penangkapan di Tambora, polisi mengembangkan ke pelaku lain yang merupakan satu kawanan. Dua pelaku lain ditangkap di kawasan Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam jenis selurit dan pedang, alat hisap narkoba, sisa narkoba jenis sabu, dan dua telepon genggam korban yang belum terjual. Dari hasil pemeriksaan tes urin, tiga pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan benzo. Ketiga pelaku mengaku sudah lima kali beraksi di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Kawanan ini tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi merampas motor atau telepon genggam korban. Satu dari ketiga pembegal ini merupakan arah pidana asimilasi dengan kasus sama yang ketika itu dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Salah satu dari tiga pelaku yang kami amankan merupakan residivis yang beberapa tahun yang lalu divonis tiga tahun penjara karena kasus yang sama, kasus begal juga, kasus curas. Namun mendapatkan asimilasi di masa pandemi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap tiga pelaku, tiga-tiganya positif mengkonsumsi narkoba. Ketiga pembegal saat disini terancam pasal berlapis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam, serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!